Yang pemirsa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari melakukan pelayanan administrasi bagi masyarakat Sukunak Dalam. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberataan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat Kabupaten Batanghari. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Distuk Capil Batanghari memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Sukunak Dalam yang berada di wilayah setempat. Bertempat di Desa Hajran, Kecamatan Batin 24 pada Rabu 9 Oktober 2024. Kupala Distuk Capil Batanghari, Ref Lizer menyampaikan dalam kesempatan tersebut ada 5 orang masyarakat Sukunak Dalam yang melakukan perekaman KTP. Cetak identitas kependudukan sepanyak 12 orang dan 5 orang melakukan perbaikan kartu keluarga. Sejauh ini dari pagi sampai sore hari ini baru anak-anak baru sudah bekerja. seperti yang saya informasikan tadi pada beberapa waktu yang lalu kami ada pelayanan. Jadi ini cuma yang bahasa kita untuk anak dalam yang terlucir lagi. Yang saat kemarin itu mereka tidak sempat hadir. Sekarang ada 5 yang perekaman. Kemudian ada cetak 12. Artinya kenapa ada samo 5 rekam. Yang 5 rekam ke 5 berarti ada 7 selisih mungkin di lapangan KTP-nya rusak atau hilang dalam hutan itu tadi. Kemudian ada 5 kakak perbaikan karena nambah anak. Dan juga kebetulan nambah anak itu ada 5 orang. Informasi dari anak-anak kita yang sedang dalam perjalanan pulang. Diketahui sebelumnya, Tisduk Capil Batanghari telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan pada kelompok Sukonek Dalam beberapa waktu silam dengan total individu yang dilayani supanyak 520 jiwa. Mohamad Aryudha, Jek TV, Pelaporkan.